Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita spoiler battle through the heaven season yang kelima episode ke-120. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah diperlihatkan Xiaoyan yang mengikuti kompetisi dan dia berhasil menjuarai kompetisi tersebut. Dia berhasil mengalahkan jenius terbaik yang berasal dari keluarga Cao yaitu Cao Ying. Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Setelah kompetisi selesai, penatua keluarga Ye dan semua anggota keluarga Ye mengadakan pesta karena mereka sangat gembira atas hasil yang sangat memuaskan. Yaitu karena perwakilan mereka Xiaoyan berhasil memenangkan kompetisi di Menara Pil. Sementara di tempat lain, Xiaoyan memasuki ruangan tempat tidurnya. Namun ketika dia menutup pintu, dia dapat merasakan bahwa ada energi jahat yang tidak jauh dari tempatnya. Dia pun segera melemparkan kekuatan api surgawinya dan memerintahkan makhluk tersebut untuk segera keluar dan jangan bersembunyi. Mendengar perkataan tersebut, praktisi Aula Jiwa yang ada di sana berkata bahwa memang pantas Kau Xiaoyan menjadi murid nomor satu Yao Chen. Karena ternyata memang persepsi jiwanya benar-benar sangat hebat dan mampu menemukan dirinya. Padahal menurutnya seseorang yang masih memiliki kekuatan biasa saja tidak akan pernah menemukan keberadaannya. Dan tidak lama setelah itu muncullah makhluk misterius yang diselimuti oleh energi merah dan dia adalah praktisi yang berasal dari Aula Jiwa. Xiaoyan yang melihat makhluk tersebut, dia pun nampak sangat marah dan emosinya semakin bertambah karena dia mengetahui bahwa makhluk yang ada di hadapannya adalah praktisi dari Aula Jiwa. Praktisi Aula Jiwa itu pun segera melesat menggunakan kekuatan api birunya berniat untuk membunuh Xiaoyan. Xiaoyan sendiri nampak sedikit ketar-ketir melihat kekuatan api biru yang mirip dengan yang dimiliki oleh Han Peng sebelumnya. Serangan tersebut kemudian melesat tetapi masih berhasil diblokir oleh Xiaoyan menggunakan tangannya sehingga dia harus mundur ke belakang. Praktisi Aula Jiwa kembali berkata lagi bahwa dia datang adalah untuk menangkap Xiaoyan dan juga untuk meminta teknik pembakaran api surgawi. Xiaoyan yang mendengar itu dia berusaha agar dirinya bisa tenang dan tidak dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Dia memperkirakan bahwa praktisi dari Aula Jiwa kali ini pasti lebih kuat daripada sebelumnya yang pernah bertarung dengannya. Karena dengan mudah praktisi dari Aula Jiwa yang ini bisa memasuki menara pil begitu saja. Tidak lama setelah itu praktisi Aula Jiwa tersebut kembali meminta lagi agar Xiaoyan segera menyerahkan mantra pembakaran api. Karena menurutnya kedua praktisi Dojun yaitu Tianhuo dan juga Isian tidak akan pernah bisa membantunya karena seluruh wilayah tempat ini sudah dikelilingi oleh kekuatannya. Sehingga orang lain tidak akan pernah mencium keberadaannya. Menurut praktisi dari Aula Jiwa itu juga bahwa mantra pembakaran api adalah miliknya yang dahulu telah secara diam-diam direbut oleh Yao Chen. Jadi kedatangannya kali ini adalah untuk mengambil kembali sesuatu barang yang telah menjadi milik dari Aula Jiwa. Xiaoyan yang mendengar perkataan tersebut dia sedikit percaya karena menurut gurunya bahwa mantra pembakaran api ditemukannya adalah dari sebuah reruntuhan kuno. Dia membayangkan bahwa pada masa lalu di tempat reruntuhan kuno tersebut telah terjadi peperangan dan tidak sengaja Yao Chen mendapatkan mantra pembakaran api tersebut. Beberapa saat kemudian praktisi dari Aula Jiwa kembali mengekstrak kekuatan api birunya hingga membentuk sebuah lingkaran. Sementara di sisi lain Xiaoyan dia tidak akan pernah menyerahkannya dan kemudian mengekstrak api hijau miliknya. Namun setelah itu tiba-tiba Xiaoyan melesat berniat untuk kabur dari tempat itu tapi ternyata telah terhalang oleh formasi pelindung yang tidak terlihat. Sepertinya formasi pelindung tersebut telah diciptakan oleh praktisi Aula Jiwa itu. Praktisi Aula Jiwa itu berkata bahwa Xiaoyan tidak akan pernah bisa kabur melarikan diri karena dia bukanlah Yao Chen yang bisa kabur begitu saja dari formasinya. Setelah berkata demikian, tiba-tiba api biru yang menyelimuti hampir sebagian dari tubuhnya berubah menjadi sebuah energi tombak dan tombak tersebut melesat tapi masih berhasil dihindari. Xiaoyan dengan mudah menggunakan jurus kilatan petirnya menghindari serangan-serangan dari praktisi Aula Jiwa itu. Akan tetapi ternyata praktisi Aula Jiwa itu benar-benar sangat kuat dan dia juga mengeluarkan lagi kekuatannya dan langsung melesat berniat untuk menangkap Xiaoyan. Akan tetapi ketika si praktisi Aula Jiwa itu akan menangkap Xiaoyan dengan cepat Xiaoyan mengeluarkan bonekanya. Sehingga yang tertangkap oleh si praktisi hanyalah boneka miliknya. Di sisi lain Xiaoyan segera mengeluarkan ketiga api surgawi miliknya sambil menantang praktisi Aula Jiwa itu untuk bertarung dengannya. Namun si praktisi Aula Jiwa tidak bisa langsung berhadapan dengan Xiaoyan karena dia dihalangi oleh boneka kuat milik Xiaoyan. Dan ternyata Xiaoyan yang mengeluarkan api surgawinya dia berusaha untuk bisa membentuk Engri Buddha Lotus Flame hingga tidak lama setelah itu Engri Buddha Lotus Flame pun muncul. Tidak banyak bacot lagi Xiaoyan segera melepaskan Engri Buddha Lotus Flame-nya menuju ke arah si praktisi dari Aula Jiwa. Si praktisi Aula Jiwa nampak sedikit terkejut karena dia juga mengetahui bahwa itu adalah mantra pembakaran api yang bisa menyatukan beberapa api surgawi menjadi satu kekuatan. Dan teknik mantra pembakaran api tersebut adalah memang benar milik dirinya yang zaman dahulu dicuri oleh Yao Chen. Namun sebelum serangan Engri Buddha Lotus Flame itu sampai dengan cepat si praktisi dari Aula Jiwa memblokirnya menggunakan api biru miliknya. Dan sebelum terjadi bentrokan kekuatan tiba-tiba formasi pengurung yang dibuat oleh praktisi Aula Jiwa hancur begitu saja dan disanalah muncul seorang praktisi kuat lainnya. Praktisi kuat tersebut kemudian berkata bahwa praktisi Aula Jiwa dilarang membuat kerusakan di tempat menarapil yang merupakan wilayah dirinya. Mereka berdua yaitu Xiaoyan dan juga praktisi Aula Jiwa menjadi sangat terkejut dengan suara itu. Bahkan praktisi Aula Jiwa tidak menyangka bahwa dirinya akan ditemukan oleh Xuan Kongji penguasa dari menarapil. Dan tidak lama setelah itu Penatua Tianho dan juga Yi Xian datang dan berdiri di samping Xiaoyan. Mereka berdua kemudian menanyakan bagaimana keadaan Xiaoyan dan melihat sekitar tempat itu yang sudah hancur berantakan membuat mereka berdua menjadi sangat terkejut. Karena mereka berdua sebelumnya tidak merasakan kekuatan praktisi Aula Jiwa yang saat ini berdiri di hadapannya. Xiaoyan kemudian menjawab bahwa dia baik-baik saja dan mereka berdua jangan gegabah karena praktisi Aula Jiwa ini sangatlah kuat. Si praktisi Aula Jiwa masih melayang di udara dan dia nampak masih terkejut karena menurutnya dia telah berhati-hati namun masih dapat ditemukan oleh Penatua Menarapil. Praktisi Aula Jiwa itu kemudian berkata bahwa masalah ini semua tidak ada hubungannya dengan dirimu Suan Kongji. Suan Kongji yang mendengar itu dia berkata bahwa ini adalah menerapilnya jadi tidak boleh ada orang luar yang semena-mena berbuat kerusakan di tempatnya. Praktisi Aula Jiwa yang mendengar perkataan tersebut membuatnya menjadi semakin marah dan dia kemudian berbalik ke arah Xiaoyan. Kemudian berkata bahwa saat ini Xiaoyan masih beruntung bisa lepas dari dirinya namun suatu saat dia akan kembali mendatanginya untuk mengambil mantra pembakaran api dan yang lainnya. Beberapa saat setelah itu praktisi Aula Jiwa itu pun pergi dari sana dengan hati yang dipenuhi dengan rasa kecewa karena tidak berhasil merebut mantra pembakaran api. Xiaoyan sangat marah dia pun kemudian mengekstrak kekuatannya dan melemparkannya ke arah praktisi Aula Jiwa tapi tidak berhasil karena sudah menghilang. Beberapa saat setelah itu Xiaoyan memberi hormat kepada seseorang yang berada melayang di udara dan berterima kasih kepada pertolongannya. Setelah Xiaoyan berkata demikian tiba-tiba cahaya berkumpul dan berubah menjadi sesosok wujud manusia namun masih merupakan energi. Sosok energi tersebut kemudian berkata agar Xiaoyan berhati-hati terhadap praktisi Aula Jiwa barusan karena dia benar-benar sangat kuat. Jika Xiaoyan ingin aman dari praktisi Aula Jiwa lebih baik dia pergi menuju ke menara pilnya. Xiaoyan yang mendengar itu dia kembali berterima kasih lagi dan bertanya siapakah sosok misterius yang ada di hadapannya ini. Sosok misterius itu pun kemudian berkata bahwa dia adalah salah satu dari kawan Yao Chen yang merupakan guru dari Xiaoyan. Dan setelah itu sosok misterius itu pun menghilang lenyap dari tempat tersebut. Tianhuo dan Yixian kemudian bertanya siapakah orang yang sebelumnya menyerang kepada Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menjawab bahwa itu adalah praktisi dari Aula Jiwa yang berniat untuk menculiknya dan mengambil api surgawi miliknya. Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokilah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.